Perayaan hari ulang tahun ke-25 SMA Negeri 1 Susut Bangli digelar di sekolah setempat. Hut ke-25 kali ini dihadiri Bupati Bangli Made Giyanyar. Tahun ke-25 SMA Negeri 1 Susut dibuka tarian kebesaran sekolah setempat Siwa Praja Mukti. Kepala SMA Negeri 1 Susut Dewa Gede Ano mengatakan hari ulang tahun mengangkat tema dengan semangat hari ulang tahun ke-25 kita perkoko persatuan dan kesatuan dunia mengembangkan kemitraan pada alma mater. Serangkaian ulang tahun dilaksanakan persembahyangan bersama, pemberian dana tali kasih bagi keluarga dan siswa kurang mampu, donor darah, pengumpulan dana peduli untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Pada bidang seni dan budaya digelar Lomba Mekendang Tunggal dan Jauh Manis serta Lomba Lagu Bali tingkat SMP, SMA, dan SMK sekabupaten Bangli. Memperkenalkan SMA Negeri 1 Susut kepada anak-anak PAUD, TK, SD, dan SMP, Lomba Muarnai, Gamar, dan Storytelling. Sementara lomba di interen sekolah dilaksanakan membuat janur, tamyang, lomba busana adat kepura, dan kebersihan kelas. Berbagai lomba yang digelar tidak terlepas dari visi SMA Negeri 1 Susut yaitu terwujudnya SDM yang cerdas, mandiri, dan kompetitif di lingkungan sekolah berdasarkan trihi tekarana. Dewa Gede Ano menambahkan selama 25 tahun banyak prestasi telah diraih SMA Negeri 1 Susut di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Di antaranya juara lomba karya tulis, pencak silat, juara yudo yang telah mengharumkan Bangli di ajang nasional. Siswa SMA Negeri 1 Susut juga memperoleh kado istimewa berupa meraih perunggu di ajang 02SN di Yogyakarta. Sedangkan sarana-prasarana SMA Negeri Susut memiliki 32 ruang belajar lab kimia fisika, biologi, gedung serbaguna dengan jumlah siswa 745 orang serta tenaga guru 63 orang di mana yang 32 persen sudah berstatus seterata 2. Pihaknya berharap usia 25 tahun SMA Negeri 1 Susut bisa terus berkualitas dan bisa bersaing dengan sekolah lainnya. Saya berharap di usia ke-25 tahun ini dan mudah-mudahan SMA Negeri 1 Susut semakin bisa berjaya dan bisa mencerjajarkan diri dengan sekolah-sekolah yang lebih favorit yang lebih berkualitas di Bangli, bahkan di Bali. Sementara itu Bupati Bangli Made Giyanyar mengatakan melalui hari ulang tahun ke-25 visi pendidikan bina ilmu EK Abdi bisa dibumikan oleh SMA Negeri 1 Susut. Selama ini meski berada di pedesaan prestasi SMA Negeri 1 Susut sudah bagus dan mampu mengharumkan nama Bangli ke ajang nasional. Kedepan prestasi tersebut agar dipertahankan dan ditingkatkan oleh pihak sekolah. Nah sehingga harapan kita bagaimana visi pendidikan bina ilmu EK Abdi itu bisa dibumikan oleh SMA Negeri 1 Susut. Nah selama ini prestasinya sudah bagus kita ada di pedesaan tetapi tidak kalah untuk soal prestasi bahkan sampai ke tingkat dunia. Dalam perayaan ulang tahun ke-25 SMA Negeri 1 Susut ditandai dengan acara potong tumpeng bersama serta penyerahan hadiah.